Oke kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat web menggunakan html, css dan juga php agar menjadi seperti ini Oke yang pertama-tama kita download dulu xmpp setelah download di install lalu kita buka localdc terus kita masuk ke xmpp nya lalu kita pilih htdocs dan juga kita buat folder baru misalnya kita tulis website untuk dibuat nanti codingannya lalu kita kita buat folder image untuk menaruh gambar dan konten untuk menaruh konten kita buka vs code setelah itu kita buat kode buat codingan menggunakan html dulu kita tulis html kita buat kita buat folder style juga untuk css ini kita tulis kita akan mencoba untuk membuat website travel berarti kita tulis nama travel nya airwave travel kita save kita save nya di folder website dengan nama kita indeks indeks kita save lalu kita buat new file lagi kita buat css css kita buat css itu kita save kita masukkan di dalam folder style 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 css lalu agar bisa menjadi seperti ini kita buat destination dan juga gallery dan home dalam bentuk html dan kita taruh kita taruh di di folder content css 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 kita simpan di dalam folder content namanya destination.tml destination lalu kita buat file lagi html 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 namanya gallery untuk untuk menyimpan gambar gallery kita save kita taruh di content gallery lalu kita buat file lagi html itu untuk home untuk tampilan awal untuk di disini home home kita save tulis home .tml oke terima kasih terima kasih